Saya tadi menjawab ya tentang keguguran ini, beliau mengatakan disini ada perinciannya jika yang gugur itu telah melebihi atau 4 bulan ke atas ya, 4 bulan ke atas maka ini disebut dengan mati ya, mati memang karena dia sudah ditiup ruh jika 4 bulan ke atas itu sudah ditiup ruh maka jika umurnya seperti itu maka dia menjadi penolong ya penolong bagi kedua orang tuanya adapun jika mati atau gugur ya sebelum 4 bulan maka itu dikatakan musibah dan jika orang tuanya baik bapak atau ibunya bersabar, riduh terhadap takdir Allah SWT maka dia mendapatkan pahala yang sangat banyak dan dua-duanya sebetulnya akan menjadi kebaikannya bagi kedua orang tuanya baik gugurnya setelah 4 bulan ke atas ataupun sebelumnya jika mereka itu merasa bersabar dan juga riduh terhadap keputusan dan takdir Allah SWT ala, naam